Sang Hakim ialah hukum yang berbicara. Hukuman adalah bentuk kasih sayang negara kepada warga negaranya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan Sidang yang kami muliakan. Adagium Hukum mengatakan, Judexet Lex Lengues, yang artinya, Sang Hakim ialah hukum yang berbicara. Colbert mengatakan, moralitas tertinggi adalah moralitas hati norani, yaitu moralitas tentang keyakinan yang benar dan yang baik. Moralitas ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak takut menentang arus, berani di dalam kesendirian, rela menerima mati daripada menipu diri dengan visi dan misi yang jelas, yaitu demi tegaknya harkat dan martabat seluruh umat manusia. Orang-orang yang sudah mencapai tahap ini, selalu melakukan tindakan-tindakan yang seringkali tidak tercernah oleh akal sehat orang-orang biasa. Mereka tidak tanggung-tanggung berani bertindak beyond the call of duty, atau super eragotoris, karena mereka memiliki spirit keadilan yang luar biasa. Kami percaya yang mulia majelis hakim yang memimpin persidangan yang suci ini adalah manusia-manusia yang super eragotoris, yang memiliki spirit keadilan di atas manusia-manusia biasa. Terlebih-lebih karena yang mulia majelis hakim disinari terang Pancasila, yang mengutamakan Tuhan di dalam menjatuhkan sebuah putusan. Maka dengan kerendahan hati kami mohon, kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan pidana denda, sebesar 320 juta, 320 ribu rupiah kepada terdakwa. Karena baik secara yuridis maupun filosofis, pidana dendara yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa dan juga negara. Hukuman adalah bentuk kasih sayang negara kepada warga negaranya. Semoga bentuk kasih sayang putusan yang mulia majelis hakim dalam perkara ini mampu mewujudkan dan mempertahankan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya agar tetap berjalan tanpa harus terpisahkan melalui jerugi besi. Semoga Tuhan yang maesah memberkati yang mulia majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan semua yang terlibat dalam persidangan ini, serta membukakan mata, telinga, dan hati kita semua untuk menggunakan tangan dalam menolong sesama dan menggunakan hati untuk mengasihi sesama. Demah 28 Desember 2021, hormat kami penasihat hukum terdakwa, semuanya tertanda tangani tanpa koreksi. Mohon izin yang mulia untuk menyerangkan. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertiwi Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Dan ku bisikkan Dan ku bisikkan Pembohonanku Tuhan bukanlah Hati kami Menjaga nusantara Indonesia Indonesia Satu Terima kasih telah menonton!